suka banget makasih yang ini chef sate jawa yang ini chef sate balik jadi semua masakannya sudah siap dan sekarang waktunya kita santap semuanya assalamualaikum welcome back to our channel assalamualaikum assalamualaikum kami dari keluarga besar Dianbara Family mengucapkan minal aizin, wolfaizin mohon maaf lahir dan batin hai semua apa kabar keluarga onanku semoga kalian sehat dimanapun kalian berada sekali lagi kami keluarga besar Dianbara Family mengucapkan minal aizin, wolfaizin mohon maaf lahir dan batin apabila ada perkataan kami yang tidak berkenan mohon maaf lahir dan batin oke jadi seperti yang sudah aku mention di video sebelumnya bahwa hari ini kita bakalan ngerayain lebaran bareng temen-temen aku di rumahnya Mbak Penny nah nanti itu ada lumayan banyak orang dan semalam aku udah gak bisa bikin kue lapis karena bumil sudah tidak bisa tidak punya tenaga guys oke nah semalam aku gak sempet bikin video cake-nya juga nih lihat nih ini cake-nya aku gak bisa keluarin sekarang aku mau keluarin di rumahnya Mbak Penny aja oke dan ini lontongnya ini aku pilihin yang bagus-bagus temen-temen mau dikasih orang ini soalnya ada yang mecotot-mecotot tuh jadi kita pilihin yang bagus aja ya yang kurang bagus ada dua oke nah jadi ini yang topol-topol kan kurang bagus ya kurang cantik ya jadi kita sisikan aja kita tinggal di rumah dan ini cake-nya sudah ready tinggal kasih ini apa namanya gula halus nah oke aku gak punya gula yang super halus soalnya jadi kita giniin aja deh snowing yang penting terlihat seperti snow cantik banget terima kasih buah nasama baju baju ya serius sedikit oke alright kayak gitu aja mes temen-temen ya nanti keluarinya di rumahnya Mbak Penny soalnya takutnya ancur gitu loh kita mau ini tadi udah aku angetin ya temen-temen nanti bisa diangetin lagi kalau misalkan mau wah ini aroma sambelnya ini pedes banget kalau bagi aku sih pedes ya aroma sambel dan peteknya itu loh wuuuh jadi segini loh lumayan lah ini tadi aku nyisihin segini buat aku makan kalau misalkan nanti malam pulang atau besok taruh di kulkas dulu biar gak basih oke ini sudah selesai masya Allah wuuuh acaranya jam 1 sekarang masih belum ada jam 12 jadi kita gak telat temang aja oke sebentar sebentar soalnya kamu cantik kadir ini oh terima kasih lihat baju wuuuh guys seriusan aku tuh sebenernya bawa baju batik dari indonesia kapelan sama bang daniel dan punya aku tuh kayak sarung lilit gitu ya dan you know what pengennya kan chloe juga ada pengennya kan kita kapelan gitu ternyata waktu aku pake karena aku udah hamil gede kayak gini ya Allah kayak jocong jilat gak bagus sama sekali jadi ada kayak kain brokatnya itu bagian atas terus bagian bawahnya tuh kayak sarung lilit aku cobain kenapa kayak orang apa namanya gak tau lah pokoknya gak bagus tapi untungnya ini aku beli di salah satu eee apa namanya online shop lah pokoknya disini ya terus dapetnya kayak gini lumayan lah aku beli tiga yang cocok dipake itu hanya ini doang yang satunya kayak korden katanya bang daniel iya dan yang satunya kurang cocok untuk lebaran lah makanya kenapa bang daniel minta aku pake ini aja gitu cantik banget dan ini comfortable banget nyaman banget apalagi nanti makannya banyak jadi gak kelihatan perfect orang hamil iya itu dan dan kayak Indonesia banget gitu wuuu happy day wuuu nah jadi hari ini bang daniel pake baju kokoh ini adalah hadiah dari salah satu onty online tuh bagus banget bagus banget ini sayangnya baju aku yang brokat itu juga ini ya warnanya mirip-mirip kayak gitu tapi sayangnya gak bisa kepake karena perut aku yang gede dan Chloe pake baju pink juga ya sayangnya wah lihat sama tiga tahun aku berusaha nyariin busana muslim buat Chloe disini tapi susah guys oke ini ready dan ini juga ditutup dulu ya oke nah we finish let's go kita ke rumahnya tante Penny ya nak ya eh alright oke finish kayak gini aja yaudah semuanya sudah ready sekarang kita berangkat guys let's go oke teman-teman jadi sekarang kita sudah berada di mobil lagi nungguin Bang Daniel loading barang-barang makanan-makanan nah sebenernya itu masih ada makanan yang harusnya aku bawa yaitu lepet yang aku beli di wingnya tapi ternyata Mbak Penny bilang katanya belia udah beli jadi gak usah dibawa yowes lah nanti kan lebaran haji ya kita bisa makan lagi aja di rumah makan sendiri tuh Bang Daniel stress Bang Daniel tuh get stress saya focus Bang Daniel kalau mau kemana-mana gitu stress banget gitu hawanya takut telat lah takut inilah takut itulah orang gitu on time guys jadi orang bule itu ya kadang aku kan lemot ya agak lemot dan Bang Daniel itu orangnya ini banget sat 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 gitu jadi makanya kalau mau kemana-mana apalagi kalau janjian sama orang jadi hawanya tuh kayak stress banget gitu loh Bang Daniel cepetan lah cepetan cepetan gitu ini dari tadi ini rewel ini kalau di mobil kita kasih dia HP karena kalau enggak nanti dia bakalan rewel banget perjalanan jauh soalnya ya 45 menit oke jadi sekarang kita langsung aja ketemu di rumahnya Mbak Penny oke teman-teman akhirnya kita sudah sampai aduh perjalanannya Masya Allah jalannya itu ya kayak kayak apa namanya enggak halus gitu loh kayak Bumpy gitu loh teman-teman ini rasanya weteng kues kok dikocok-kocok yakin aduh rasanya perjalanan 45 menit itu berasa kayak 1 tahun guys serius anaknya Mbak Dian Bobo bagus anaknya Mbak Dian oh dingin sayang untungnya hari ini cuacanya lumayan ya teman-teman tuh tuh ada banyak bunga-bunga ini aku bawa ini dulu nanti Bang Daniel kembali lagi ambil barang-barang lainnya itu hard clipnya mau jatuh oke jadi sekarang kita berangkat kami baru bangun dia sampai gak pakai sepatu nanti kita masuk dulu terus Bang Daniel bisa ambil barang-barangnya di mobil oh ternyata udah ada kepada dateng it's fine kita tungguin woy buka woy assalamualaikum assalamualaikum halo aduh ah ngoseng-ngoseng mohon maaf ternyata nangis halo ternyata aku ngaku sandal lopo aku gak besendal tuh ada tante kaget dia baru bangun maaf lahir dan mati ini udah ngoseng-ngoseng halo dia bener-bener faidin miki oh saman mbak miki iya hello halo halo aduh ini udah ngoseng-ngoseng kapan ini due date sebentar lagi ya ini sebentar lagi wow ini ya saya videoin mau sama daddy oh sayang oh sayang oh iya ini mas tante dian ini andre ketemu sama jejaka-jejaka muda yang ganteng hi how are you andini san how old are you now 17 17 17 tell me about it aku juga paling pendek ini ya udah preparing namanya punya anak itu gitu ya udah jatuh jam 12 harus nyampe ke sana beletek 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 hi ya baru bangun baru bangun katanya give me time little time ya iya it's okay look ada cowok ganteng what's your name? Chloe Chloe hi she just woken up yeah so let her be a little bit i just woken up kinda thing yeah it's like leave me alone for a bit she's 11 months yeah nearly a year she's 11 year old wow big girl and she's gonna be she's gonna be a big sister oh yes come on guys just stay there okay let's go let's go inside maybe thank you i'm gonna be a big sister 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 Kamu ada kamera? Kamu ada kamera? Bang Daniel mau makanannya masih ada di mobil juga Ini pembaharan nih Bang Dan, Bang Dan, halo Selamat datang Halo Kamu ingat Uncle Dan? Oh, enggak Aku ingat, aku ingat Aku ingat, aku ingat Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu ingat tangan? Tidak, ada satu lagi Terima kasih Oke, aku Selamat datang ketemu lagi Selamat datang ketemu lagi Selamat datang Kenapa kamu siap? Ia datang pada Jun Tidak hari Tidak Pertama Jun Tidak ada satu lagi Semuanya Ya, itu seorang anak Semuanya, bagus Sesuanya, bagus Kita purple-perpilan Chloé Sama Agak, ya seneng Agak ungu-ungu gitu ada yang putih, ada yang tadinya aku mau pakai biru itu iya dong aku tuh bawa batik kak dari Indonesia ngemuat aku pakai ya Allah kayak jocon udah jadi what next time iya next time aja aku masih Chloe gimana ini dimana sih ini siapa sih kebanyak orang dia suka tuh liat yeay oke temen-temen jadi kita mau keluarin keknya dulu soalnya tadi itu kalau di rumah kita keluarin takutnya ini apa namanya West Ancor Kape the moment of truth wah tadaa ininya tinggal nyobek aja tuh bagus baga spangin ini bentar ini di beli mana sayang beli di bakery beli di Tesco beli di Tesco Tesco gak ada di Tesco ini jenis cake seperti ini di NU Supermarket mana pun ada oke jadi ini dia cake-nya sudah ready cheese cake oke nah berarti tugasku sudah selesai sambal goreng apinya sudah ready lontongnya ready dan ini cake-nya juga sudah ready berarti tugas aku sudah done ya nanti kita tinggal potong-potong aja biar orang-orang makan sendiri taruh dimana ini ini aku tak keseluruhan apa itu storybook si love storybook mommy look Suka banget Terima kasih 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 Oke jadi semua masakannya Sudah siap Dan sekarang waktunya Kita santap semuanya Mari makan Kita udah kenyang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih